But who did this? Siapa yang melakukan ini semua? Siapa orang yang segitu dendamnya? Memusuhi Al sampai membuat Al kehilangan Andit. Nah udah malam, besok kita sahur, jadi harus Bobo sekarang. Nanti kemaleman gak bisa bangun sahur ya? Ya, ya. Ya, ibu. Udah tandanya tuh. Udah matanya udah, udah tiga perempat, udah sana Bobo. Ya, dibawah iya anak-anak ya. Bapak, bapak, bapak. Saya menemukan anak-anak, Bobo. Ya, kalian sekarang abis anak-anak Bobo langsung tidur juga ya. Siap, Bobo. Ya, terima kasih. Siap-siap juga deh. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam, Randy. Eh, selamat duduk-duduk. Terima kasih, ibu. Iya, gak apa-apa. Ada apa nih? Malah-malah ada yang penting. Iya. Ya, sebelumnya saya minta maaf. Mungkin membangun waktu istirahat ibu. Nah, it's okay. Ada apa? Ada apa-apa? Iya, ee... Sebetulnya... Ada yang saya menceritakan ke ibu tentang kejadian-kejadian yang terjadi di kantor, ibu. Oke, kejadian di kantor. It's okay. Ceritakan. Ya, yang pertama... Sebelumnya kita menemukan dokumen tentang bukti-bukti bahwa kecelakaan Pali itu sabotase. Kecelakaan Al kemarin sabotase. Kamu ada informasi siapa yang melakukannya? Untuk soal itu, kita masih belum mendapatkan jawabannya. Tapi yang jelas, kita mendapatkan dari tim yang sudah dikirimkan oleh Pak Al ke lapangan, ibu. Dan memang dari dokumen-dokumen tersebut, kita menemukan bahwa ada indikasi kalau sebelum Pak Al menaiki mobil itu, ternyata sudah disabotase sebelumnya, Pak. Oke, gini. Jadi bukti-buktinya belum didapatkan, ya? Tapi kita juga butuh bukti-bukti yang lain, ibu, untuk memperkuat bukti sebelumnya yang kita dapat. Oke, pokoknya sekarang gini, kamu harus bisa mengumpulkan bukti-bukti pendukung supaya semuanya jadi bisa lebih jelas lagi. Pokoknya saya mau kamu harus berusaha, kamu dan tim kamu di kantor mencari bukti-bukti itu, ya? Sampai tuntas. Baik, iya, tapi masalahnya saya minta maaf. Bukti-bukti yang sebelumnya kita dapatkan, ternyata sudah hilang, bu. Karena diambil semua orang yang menyusup dengan sengaja masuk ke kantor kita, bu. Wait, gini. Jadi bukti yang ada sebelumnya itu hilang, diambil orang? Iya. Kenapa? Kok bisa? Orang itu siapa? Maksudnya? Saya juga kurang tahu, bu. Tapi tadi saya sempat mendapatkan salah satu di antara mereka, Restu, bu. Restu, restu, restu. Sebetulnya Restu ini salah satu karyawan kami, bu. Dan memang orangnya berprestasi. Iya, ini juga berkat Namira, bu. Namira sempat curiga dengan dia, dan akhirnya kita berhasil menangkap bahasa. Si Restu-restu ini, ya? Namira itu yang waktu itu ke sini, kan? Namira yang baru, karyawan baru itu. Oke, tapi emang berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah ya, karyawan yang berprestasi dan baik, kan belum tentu. Jangan-jangan Restu ini memiliki seseorang yang berkuasa, orang dalam yang bisa memasukkan dia ke kantornya Aldebaran. Terus Restu sendiri sudah dibawa kantor polisi? Iya, bu. Itu juga yang kita sayangkan. Jadi, tadi saya sempat mengantar Restu ini untuk kita serahkan ke kantor polisi. Tapi di tengah jalan, kita malah dihadang orang yang buat Restu menjadi kabur, bu. Dibawah orang mereka. Pasti dia ada komplotannya. Nggak mungkin dia bekerja sendiri. Betul, bu. Kita juga menyangka dengan semua kejadian yang ada di kantor dan kecelakanya, Pak Al. Saya rasa ada orang yang kuat di black semuanya, bu. Sepertinya sih kayak gitu ya. Karena memang ini semua seperti sudah terplan dan terencana dengan baik. Tapi siapa orangnya itu yang masih jadi misteri. Iya, betul. Kita harus tetap sepada. Mas pada ya, Rania. But who did this? Siapa yang melakukan ini semua? Siapa orang yang segitu dendamnya? Memusuhi Al sampai membuat Al kehilangan Andit. Selamat menikmati. Terima kasih.